Ternyata buat teman-teman yang punya bank mandiri syariah Nah itu tidak perlu datang ke bank Jadi cukup teman-teman telepon ke nomor Cuman buku tabungannya ini katanya nanti kalau udah habis Kalau bukunya udah penuh baru nanti diganti Diganti ke yang baru Nah yang baru itu seperti ini Ini dia Hai guys, welcome back to my channel Kali ini aku akan menjelaskan cara-cara atau proses yang harus teman-teman lalui Dalam migrasi BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI Karena aku punya dua rekening di Bank Syariah Yaitu Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah Karena ada migrasi tersebut jadi aku tidak bisa menggunakan ATM dari kedua bank tersebut Jadinya kan panik ya kita harus transfer ini itu Terus juga harus mungkin menerima transfer dari orang gitu kan Jadi harus ngecek-ngecek dan karena tidak bisa Karena harus kita urus dulu ke bank yang terkait Makanya semua orang pada panik Jadi kalau di kota Padang Semua bank-bank Syariah Indonesia itu pada antri tiap hari di tenda-tenda di depan banknya Untuk melakukan proses migrasi tersebut Nah jadi seperti yang aku jelaskan tadi Aku itu punya dua Sebenernya aku punya tiga bank Yaitu Bank Mandiri Syariah Yang ini Terus aku punya Bank BNI Syariah Dan satu lagi BCA Umumnya temen-temen yang belanja di toko aku Yaitu toko Sehat Padang Itu biasanya transfernya ke Bank BNI Syariah Ataupun Bank Mandiri Syariah Kadang-kadang juga ada yang ke BCA Karena aku harus ngecek-ngecek bukti transfer Harus nyamain dengan bukti transfer yang dikirim pelanggan Jadi kan repot dan bingung gitu Ini beneran udah ditransfer atau belum Karena Mbanking pun juga gak bisa dipake Akhirnya aku coba urus Kenapa kita harus menabung di Bank Syariah Kenapa sebaiknya menabung di Bank Syariah Dibandingkan Bank Konfesional Nah untuk hal-hal ini Tentu yang lebih ahli yang akan menjelaskan Boleh temen-temen cek di description box di bawah ini Nah aku akan sertakan link-link kajian Ustadz-Ustadz Yang memang mumpuni terpercaya Untuk membahas hal-hal ini Begitu Karena kan kita pengen hidup itu Selamat di dunia dan akhirat Setidaknya gitu Seminimal-minimal yang bisa kita lakukan Untuk dijauhkan dari riba gitu Ternyata buat temen-temen yang punya Bank Mandiri Syariah Nah itu tidak perlu datang ke bank Jadi cukup temen-temen telepon Ke nomor 14040 Nanti itu dipandu untuk proses Pemindahan atau migrasi ke Bank Syariah Indonesia Sebelumnya tentu operator akan nanyain sih Namanya siapa, terus nomor buku Nomor buku Buku apa? Nomor rekeningnya berapa Terus nama ibu kandung Alamatnya Alamat sesuai KTP Terus nomor HP yang terdaftar Waktu di bank Waktu pendaftaran sebelumnya Waktu di awal Nah itu disamai dulu kan datanya sama operator Terus nanti kita akan dikirimkan nomor Kalau nggak salah nomor PIN Nanti aku ralat kalau salah Nah nomor itu nantinya kita butuhkan untuk Masuk ke M Banking Ke Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Karena aku kan nelfonnya tadi ke Nih yang ini Nomor ini Nah nelfonnya ke nomor 14040 Setelah itu dipandu Terus aku bebas nanya-nanya apapun Jadi nggak perlu ngantri ke bank Karena lagi pandemi Dan kasus COVID-19 di Indonesia Juga lagi naik-naiknya Hari ini itu paling tinggi Kasusnya itu 20 ribu Kasus positif Dan menurut aku itu adalah Fenomena gunung es Sebenernya ada lebih banyak lagi Di kenyataannya Kalau memang semua yang bergejala Atau yang sakit itu ditest Dilakukan swab PCR Nah kembali lagi tadi Ke bank mandiri syariah Intinya buat temen-temen Yang punya bank mandiri syariah Yang mau migrasi Ke Bank Syariah Indonesia Nggak perlu datang ke Banknya langsung Jadi cukup dengan nelfon Ke BSM Call 14040 Lalu nanti dipandu lah Segala macemnya Ini, ini, ini Terus sebelum telpon Ke call center ini Baiknya temen-temen Sudah download aplikasi Bank Syariah Indonesia Jadi nanti gampang Lagi nelfon itu Kemarin itu aku nelfonnya Dari telepon rumah Terus nanti dipandu Untuk daftar M-bankingnya Sudah dipandu Sudah dikirimin nomor PIN Kalau nggak salah namanya Nah lalu Nomor itulah dipakai Untuk registrasi Ke aplikasi Bank Syariah Indonesia Untuk M-bankingnya Terus Yang perlu diingat Kata operatornya Untuk nomor HP Yang dimasukkan Jangan 08 Tapi 628 Sekian-sekian Dan akhirnya M-banking Dari mandiri syariah Aku udah aktif Jadi tidak perlu ke bank Untuk ngurus ini Migrasi ke Bank Syariah Indonesia ini Cuman Buku tabungannya ini Katanya nanti Kalau udah habis Kalau bukunya udah penuh Baru nanti diganti Gitu kan Diganti ke yang baru Nah yang baru itu Seperti ini Ini dia Gitu Terus Untuk kartu ATM Nah yang kartu ATM ini Katanya Di Instagram Itu dibilang Harus Diganti juga Itu harus ganti Biar ada chipnya Ini infonya yang ini ya Aku masukkan Untuk info lebih lanjut Mungkin bisa ditanyakan Ke call center Call BSM Yang 14040 itu FYI Ini bukan di endorse guys Ini cuman memang Pengen berbagi Sharing Biar teman-teman gampang juga Terus Untuk yang punya Bank BNI Syariah Dan BRI Syariah Kan harus migrasi Ke Bank Syariah Indonesia Itu harus Melapor ke Bank Terdekat Bank-bank Syariah Indonesia Terdekat Mungkin sekian Sharing yang bisa Aku sampaikan Semoga info ini Bermanfaat Jika ada Kritik saran Dan masukan Boleh silahkan Disampaikan Di kolom komentar Atau Di kolom komentar Jangan lupa Subscribe Karena Subscribe Dari teman-teman Merupakan support Buat aku Biar aktif Untuk membuat Video-video Yang semoga Bermanfaat Kalau ada Mau request Video juga boleh Silahkan Dituliskan Di kolom komentar Oke terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh